Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Syauki Sitko Hayati NIM 183221094 Dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Adep dan Bahasa IIN Surakarta Pada video kali ini, saya akan melaporkan kegiatan KKN saya selama satu bulan kemarin Saya melaksanakan KKN di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura Selamat menonton! Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa Berdasarkan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat KKN berarti mengabdi Mengingat angka penularan virus COVID-19 kian meningkat KKN online ini pun memanfaatkan teknologi media sosial guna pelaporan tiap harinya Selain itu, program kerja pada kegiatan ini diambil dari persoalan masyarakat daerah kediaman Mahasiswa diminta untuk lebih pekat terhadap lingkungan sekitar Menangkap berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat Serta mencoba memberikan solusi terhadap persoalan tersebut Mahasiswa diminta untuk berbaur dengan masyarakat Mengulik opini dari segala jejang usia maupun profesi yang terdapat di daerah masing-masing Saya mengawali kegiatan KKN saya dengan mencari informasi mengenai sejarah desa Gonilan Mengutip dalam laman resmi milik desa Gonilan, yaitu gonilansukaharjo.desa.id Bahwa arti dari Gonilan adalah tempat pembuatan Nilo Nilo sendiri adalah salah satu tanaman wajib ketika masa pemerintahan Belanda Nilo merupakan tanaman tom yang direndam kemudian dicampur dengan air gamping Konon, pada zaman dahulu terdapat banyak bak-bak pembuatan Nilo yang pemiliknya bernama Kiai Honggo Nilo Berlanjut pada letak geografis desa Gonilan Pada kesempatan kali ini, KKN yang telah saya laksanakan berlatar tempat di desa Gonilan Letak geografis dari desa ini adalah berada di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukaharjo, Jawa Tengah Desa Gonilan terletak tidak jauh dari kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta Serta pondok pesantren modern Islam Asalam Sukaharjo Desa Gonilan sekaligus menjadi pembatas antara Kabupaten Sukaharjo Karanganyar dan Sukaharjo Solo Selanjutnya, saya akan membahas tentang profil masyarakat desa Gonilan Profesi penduduk desa Gonilan bisa dibilang sangat heterogen Sepanjang jalan utama dari desa Gonilan dapat dijumpai banyak pedagang yang menjaga-jaga jualannya Dan karena letaknya yang dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta Maka, tak heran jika akan banyak didapati in the coast Namun, meskipun begitu, desa Gonilan masih memiliki lahan sawah Dan masih terdapat juga yang berprofesi sebagai petani Banyaknya pusat-pusat pendidikan di sekitar desa Gonilan Membuat perubahan jenis penggunaan lahan pada setiap tahunnya itu berkembang sangat pesat Umumnya, perubahan jenis penggunaan lahan ini terjadi pada lahan sawah Yang dialih fungsikan menjadi lahan pekarangan atau perumahan Hal ini sejalan dengan makin bertambahnya penduduk Baik pendatang yang merupakan mahasiswa maupun lainnya Selanjutnya, saya akan membahas tentang kegiatan masyarakat Kegiatan masyarakat sebelum adanya wabah COVID-19 Memiliki beberapa kegiatan rutin Kegiatan ini dibagi berdasarkan jenjang usia Kegiatan rutin yang dilakukan oleh anak-anak TPA atau TPK Biasanya berlangsung setiap hari pada jam 4 sore hingga menjelang mahrib Terdapat juga kegiatan oleh jenjang usia remaja Yaitu remaja masjid Mereka biasanya merawat masjid dan mengaktifkan kegiatan di masjid Selain itu, masyarakat Gunilan juga rutin melaksanakan kerja bakti Baik bersih-bersih lingkungan ataupun perbaikan infrastruktur jalan Di bidang kesehatan, Lisa Gunilan juga memiliki posyandu Yang juga rutin melaksanakan kegiatan pada tanggal tertentu Hanya saja, semua kegiatan ini saat ini sedang diliburkan Sebab angka penularan COVID-19 terus meningkat Kita masuk kepada poin penentuan isu prioritas Pada kegiatan KKN yang saya lakukan Pada aspek pendidikan, saya melakukan pendampingan belajar Atau mengerjakan PR bersama-sama oleh anak-anak yang berada di desa Gunilan Karena permasalahan dari isu pendidikan ini Banyak orang tua yang kewalahan untuk membimbing anaknya belajar Serta PR-PR yang tugas-tugas sekolah yang sangat banyak Dan membuat anaknya juga menjadi males untuk mengerjakan Karena biasanya mereka tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya Untuk itu, selama beberapa minggu Saya menawarkan adik-adik untuk mengerjakan PR bersama-sama Selanjutnya, pada aspek keagamaan Saya ikut mengajar mengaji di TPA Al Barokah Jadwal mengajinya terjadwal untuk adik-adik yang masih ikro Jadwal mengajinya hanya ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat Sedangkan untuk yang tahfid dan setoran hafalan Dilaksanakan di selain hari tersebut Jamnya juga menyesuaikan dari jam 4 hingga menjelang mahrib Beberapa waktu lalu sempat juga diliburkan saat COVID mulai meningkat Atau saat ini, saat kebijakan PPKM berlangsung Semua kegiatan TPA dilaksanakan secara online secara video call Kemudian, kegiatan kesehatan Saya melakukan sosialisasi cara mencuci tangan dengan benar Menggunakan media sticker Permasalahan awalnya adalah Banyak anak-anak atau adik-adik yang masih keliru dalam mencuci tangan dan menggunakan masker Mengapa saya memilih media sticker? Karena sticker ini membuat anak-anak itu tertarik untuk menempelkannya Di dekat tempat mereka biasa mencuci tangan Dan saya di sticker tersebut juga terdapat animasi-animasi kartun Yang membuat anak-anak itu tertarik untuk melihat Apa sih mencuci tangan yang benar seperti apa Seperti itu Sehingga anak-anak diharapkan memiliki pola kebiasaan mencuci tangan yang benar Selain itu, tidak hanya sticker Saya juga membagikan beberapa masker medis dan juga vitamin kepada anak-anak yang berada di sekitar desa gonilan Selanjutnya, di bidang ekonomi Saya memberikan masukan kepada salah seorang penjual mie ayam Yang tentu saja terdampak oleh pandemi dan omsetnya menurun drastis Saya memberikan ide untuk menjual mie ayam secara delivery order Dengan teknis mie ayamnya akan diberi wadah di Mika Dan para pembeli bisa melakukan pemesanan lewat WhatsApp Persoalan awal dari aspek ekonomi ini adalah Yang pertama, penjualan menurun Dan yang kedua adalah banyak juga mahasiswa yang memilih menetap di kos itu kesulitan untuk mencari makan gitu Karena juga efek PPKM dan warung-warung ditutup Nah, sedangkan beberapa penjual ada juga yang tidak bisa menggunakan berbagai aplikasi Seperti ojek online yang ada pesan makanan online kayak gitu Beberapa orang ada yang menurut mereka itu sulit Jadi, solusi ini saya rasa tepat untuk membantu pejualan mie ayam tersebut Berdasarkan kegiatan tersebut Membawa saya mendengar berbagai macam opini dan keresahan masyarakat Menuntut untuk lebih pekat terhadap berbagai fenomena yang terjadi Dan ikut serta membantu mencari solusi atas permasalahan tersebut Pandemi yang membatasi aktivitas Harusnya juga tidak menghalangi mahasiswa untuk kembali ke masyarakat Dan mengabdiri sana Meski dalam lingkup yang kecil dan sederhana Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati